Intro Dosen Fakultas Teknologi Hasil Pertanian Universitas Semarang Dr. Insinyur Rohadi MP menyebut bahwa Gibran menyodorkan program yang konkret seputar pangan dalam debat cawapres yang berlangsung pada minggu malam kemarin Gibran dinilai memberikan solusi yang terintegrasi dengan teknologi Debat calon wakil presiden kedua yang berlangsung pada minggu malam kemarin mengambil isu pembangunan berkelanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa dinilai belum membahas isu strategis dan mendesak Dalam sesi live stream debat cawapres yang disiarkan oleh tiga TV kampus yaitu WSMTV, UBTV Brawijaya, dan DivyaTV Dosen Fakultas Teknologi Hasil Pertanian Universitas Semarang Dr. Insinyur Rohadi MP menyebut bahwa Gibran menyodorkan isu seputar pangan yang konkret Paslon ya, cawapres nomor dua itu yang kita anggap underdog begitu rupanya untuk sesi ini dia lebih konkret dibanding cawapres dua yang lain baik Cak Imin maupun Pak Mahfud itu lebih agak general belum masih abstrak, belum konkret tetapi yang ditawarkan Mas Gibran ini lebih 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 konkret begitu ya ini barangkali karena capresnya Pak Prabowo yang dulu sebagai ketua umum HKTI barangkali informasi dari sana lengkap ya tadi disinggung tentang apa urban farming apa smart farming ya smart farming kemudian ada hilirisasi di sektor pertanian kemudian juga ada mekanisasi jawaban-jawaban dari Mas Gibran ini seakan-akan untuk menghadang ketika diserang di food estate ini loh jawaban jawabannya kan begitu ya jawabannya begitu nah kemudian justru isu-isu yang mestinya kekinian itu kurang disinggung oleh Cak Imin maupun Proh Mahfud tetapi disinggung sekali lagi disinggung oleh Mas Gibran seperti apa misalnya tentang Eee IOT bahwa kita bisa meningkatkan produksi ya dengan memanfaatkan teknologi yang terkini IOT bahwa teknologi itu bisa untuk monitoring ya monitoring variabel-variabel di sektor pertanian di sektor perikanan untuk monitoring PH monitoring tingkat Hai apa salinitas garam bisa monitoring apapun variabel-variabel yang terkait dengan produksi pertanian terkait dengan industri di sektor pertanian itu bisa dimonitor dengan teknologi IOT bahkan mungkin kedepan berkembang lagi tidak IOT tetapi internet of everything kan begitu dalam sesi debat tersebut Rohadi juga menilai bahwa ketiga calon wakil presiden memiliki fokus tersendiri dalam melihat isu pangan yang ada isu-isu tentang pupuk tentang bibit ini menurut saya sudah 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 klasik ya begitu tetapi alternatif-alternatif untuk pertanian kedepan di saat eh ancaman atau disaat apa isu-isu perubahan iklim itu Hai jawaban dari caiman juga kurang kurang fokus kalau Prof Mahfud karena dia dipakar hukum lebih ke aspek penegahan hukum tapi sesungguhnya tadi ada jawaban dari caiman yang bagus sesungguhnya regulasi-regulasi di sektor pertanian terkait dengan apa Hai konversi lahan ya kemudian undang-undang tentang asuransi undang-undang tentang kewajiban pemerintah untuk memberikan apa garansi memberikan gagal panen begitu itu sesungguhnya sudah ada ya bahkan pernah saya terlibat di pembuatan perda di Jawa Tengah itu tentang Hai eh Hai ganti rugi mana kala Hai petani itu mengalami kerugian semua sudah ada tinggal memang implementasi dan penegaan itu yang memang menjadi sesuatu yang krusial menjadi sesuatu yang eh eh sulit begitu ya